Kalau tanggal muda seperti ini, orang pada bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, tapi aku juga bakar-bakar ikan Tapi ikannya ikan asin ya teman-teman, disini aku bakar ikan di atas piring, ayo siapa disini juga pernah dulu bakar ikan pakai piring seperti ini Hai, Assalamualaikum bunda, selamat pagi Gimana aktivitas ta hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya, amin Nah ini videonya aku ters sekitar jam 9 pagi Yang 9 pagi ini tuh ya waktunya kita mau masak-masak ya teman-teman Dari tadi tuh aku sudah mondar-mandir kayak robot itu, tapi nggak semuanya aku videoing aktivitas aku setiap hari ya sayang Ya kalau kita tinggal di kampung dengan di kota itu ya teman-teman, kalau di kampung itu banyak banget aktivitas ya ke kebun ya semuanya kayak gitu Nggak sama kalau memang kita tinggal di kos-kosan, pasti itu cuma di rumah aja beberes atau jalan-jalan kayak gitu Kalau kita di kampung Masya Allah jarang banget jalan-jalan Ya paling-paling jalan-jalannya itu ke kebun, cari-cari sayur gratis, panen cabai, cabut singkon, cabut rumput, manjat-manjat pohon Ya kayak gitu aja aktivitas aku setiap hari Dan jujur ya aku tuh orangnya juga paling malas juga keluar, apalagi kalau nggak ada penting cuma mau ji pergi begitu-begitu Bukan ji saya itu bunda, tapi kalau aku pulang kampung ya aku tuh raja sole teman-teman karena apa ya kakak tuh selalu ngajakin aku jalan-jalan ke sini kemari Jadi ya mumpung juga kita pulang kampung jadi kita jalan-jalan kayak gitu Oke kita lanjut ke video, nah yang disini berasnya sudah kita cuci bersih langsung aja kita masukkan ke dalam danda Yo siapa juga disini yang masih dibantuin tungku kalau mau masak, kalau aku bunda setiap hari ya masih dibantuin sama kayu bakar Oke lanjut lagi ke video disini airnya sudah mendidih ya seperti biasa yang selalu nonton peluang aku setiap hari pasti tau kalau aku tuh masaknya seperti apa Nah disini airnya sudah mendidih jadi kayu bakarnya kita pindahin ke tungku sebelah Alhamdulillah pagi ini tuh rasanya cuacanya tuh adem banget dan ini juga aku dari ambil sayur dong kelor tadi ya teman-teman Cuma gak sempet lagi aku videoin Nah kalau aku mau ambil video lagi ya waktu yang gak lama itu menjadi lama Nah tiba-tiba ada penjual ikan lewat jadi aku mau keluar dulu sebentar dan skip aja ini aku sudah dari beli ikan Ya seperti biasa ya teman-teman kalau aku mau beli ikan tuh pastinya ikan cakalang atau ikan tongkok Nah hari ini tuh ikan cakalangnya rencananya aku mau masak pakai asam mangga ya teman-teman Dan kemarin juga ada teman-teman kita pas aku bikin asam mangga tuh dibilang kayak gini, komen kayak gini bun itu asam mangga buat apa Nah kalau asam mangga itu sayang bisa dipakai buat masak ikan, masak cumi Pokoknya asam mangga itu pengganti asam jawa ya sayang Nah seperti biasa kalau aku sebelum bersihkan ikannya ini ekornya kita cabut dulu Supaya nanti ikan cakalangnya itu atau ikan tongkolnya gak gatal ya teman-teman Oke kita lanjut ke video dan skip aja disini ikannya sudah aku potong-potongin cuman gak aku video ini ya sayang Karena takutnya nanti kena pelanggaran dari ometa Ini ikannya aku cuci sampai benar-benar bersih Nah hari ini tuh ikannya gak terlalu segar Karena tadi tuh waktu aku naik ke atas rumah ngambil uang Eh ternyata ikannya sudah di dalam kantong plastik Dan aku beli ikan hari ini tuh bukan di langganan aku Pokoknya penjual ikannya tuh bukan yang tempat aku sering beli ikan kayak gitu Nah ini lanjut kita cuci sampai benar-benar airnya tuh benar-benar bersih kayak gitu ya teman-teman Oke lanjut lagi video disini sudah selesai kita cuci bersih ini ikan cakalangnya atau ikan tongkolnya Langsung aja kita susun-susun seperti ini supaya cantik juga bunda Nah disini ada mie asam mangga aku tinggal kita cuci bersih Ini aku cuci bersih ya teman-teman karena ya kalau kita jemur-jemur takutnya kena debu kayak gitu ya sayang Nah ini tinggal kita kasih asam jawa Oh ya teman-teman kalau ikan cakalang itu enaknya dimasak apa aja ya Soalnya kalau aku masak ikan ya kayak gini-gini aja Lanjut disini jangan lupa dikasihkan kunyit supaya merah merona Pokoknya supaya tidak pucat bunda karena ada juga tuh orang memasak ikan Weh lepung pucat sekali jadi ini enak kalau banyak sekali kunyitnya supaya nggak pucat Nah oke kita masak lagi karena disini biar cepat masaknya ini aku pakai tungku ya Seperti biasa ya teman-teman kalau aku tuh masak nggak terlalu lama karena aku pakai 3 tungku seperti ini Ini namanya istri sayang suami karena apa ya bunda kalau kita mau masak di kompor siapa yang rugi kita juga yang rugi Karena itu uang belanja dikurangi lagi pergi beli gas Weh lepung dan disini juga masih banyak kayu jadi kita mending pakai kayu Masya Allah banget kalau masalah kayu bakar di tempatku sini bunda Masya Allah itu banyak banget Jadi aku tuh lebih suka juga sih pakai tungku kalau mau masak Oke sambil nunggu itu nasi sama ikannya matang ini kita mau beres-beres dulu ya teman-teman Aku tuh kalau habis ngapa-ngapain disini aku cuci semua dulu aku bersih-bersihkan dulu Karena menurut aku walaupun rumah kita tuh atau dapur kita tuh jelek ya kalau bersih kan nyaman juga dilihat ya teman-teman Karena rencananya hari ini aku mau renov disini tapi karena waktu yang tidak memungkinkan Aku masak dulu karena takutnya nanti kalau anak-anak tuh sama suami aku tuh sudah lapar belum ada yang siap Jadi yang penting itu makanan dulu ya teman-teman aku tuh yang penting makanan dulu yang selesai Oke selesai sudah bersihkan itu ini kita lanjut mau isi termus Nah ini tuh airnya sudah mendidih jadi kita masukkan dulu di dalam termus Supaya nanti kalau anak-anak kata suami aku mau minum kopi kah mau minum teka Ini tinggal ambil air di dalam termus Seperti aja itu termusnya sudah aku isi pakai air panas ini tinggal kita lanjut lagi ke video Nah karena suami aku kemarin tuh bawa kelapa mengkal dari rumah mama mertua Jadi hari ini tuh kepengen banget makan ikan asin dicampur sama kelapa mengkal Kalau bikin menu ini tuh suami aku tuh suka banget kayak gitu pokoknya andalam banget teman-teman Nah ini ikannya tinggal kita kasih arang di atas piring seperti ini ya teman-teman Kita bakarnya di atas piring seperti ini sambil kita tiup-tiup supaya cepat matang Nah ikan yang aku bakar ini ikan bece-bece kalau di sini ya teman-teman Kalau di kampung aku namanya balekotok Nah ikannya itu kecil sekali jadi kita bakarnya di atas piring seperti ini Kalau bakar ikan asin seperti ini tuh cepat juga ya teman-teman Terus ikan asinnya tuh rasanya juga beda pokoknya harum sekali Oke karena ini kita rasa sudah matang jadi kita buang dulu debunya dan kita buang juga arangnya ya teman-teman Oke ikan asinnya sudah matang jadi kita lanjut mau lihat ini ikannya sudah masak apa belum Nah ini kita lihat dulu juga nasinya apa sudah matang tinggal kita aduk-aduk supaya matangnya sempurna Masya Allah kalau nasi dimasak ditunggu itu pasti harum banget apalagi kalau sudah matang teman-teman Pokoknya seperti ada daun pandan seperti itu padahal nggak ada daun pandannya Oke kita lanjut ke ikannya ya teman-teman disini jangan lupa dicicip rasa Menurut aku ini tuh kurang garam jadi aku masukkan garam Masya Allah kalau masak ikan pakai asam mangga itu Cuma suami aku tuh nggak terlalu suka kalau pakai asam mangga Kalau aku sih mangganya yang habis ikannya nggak habis Oke lanjut guys suami aku karena suami aku suka banget makan ini Jadi kelapanya tuh dikerikin sendiri pakai kerikan itu tadi ya teman-teman Karena kalau bikin seperti ini tuh lebih enak kalau kelapanya tuh kita kerik nggak kita parut Oh iya teman-teman kalau di kampung kalian kalau kerikan tadi itu basah daerahnya apa Kalau disini namanya pakari Nah disini sudah selesai aku sediakan semua makanan yang aku masak tadi Nah gerupunya tadi tuh satu piring kayak gitu tinggal 4 biji Seperti biasa kalau kita makan tuh masih kita pakai tangan kayak gitu ya teman-teman Karena kalau kita makan tuh lebih nikmat rasanya kalau pakai tangan Nah disini kita sudah mulai makan jadi kalau begitu mari makan semuanya Tapi sebelum makan jangan lupa baca doa ya teman-teman Dan disini Masya Allah walaupun masakan kita tuh masakan kampung Tapi rasanya nikmat sekali Apapun yang kita masak apapun yang kita punya tetap disyukuring Karena masih banyak saudara-saudara kita yang nggak seberuntung kita Jadi kalau ada lagi masalah jangan selalu melihat ke atas ya sayang Selalu kita lihat ke bawah karena masih banyak banget orang yang tidak seberuntung kita Walaupun kita seperti ini tapi masih ada loh yang paling di bawah kita Jadi selalu bersyukur dan bahagia ya Oke lah teman-teman karena durasi videoku sudah nggak terasa mau habis Jadi waktunya aku pamit Terima kasih yang sudah nonton Dan jangan lupa lagi selalu bersyukur Dan sampai ketemu lagi Bye-bye